selamat menikmati kurang lebih kronologisnya kejadian sekitar jam 6 pagi untuk karyawan masuk seperti biasa kemudian karena saksi satu masuk tidak ada masalah kemudian bersih-bersih melihat kok ada apa itu tembok yang bolong yang juga di ini kemudian lapor ke saksi dua saksi satu dan lagi dua lapor ke saksi tiga bahwa ada ini dan melihat apa berangkas sudah terhadap terbuka dan keadaan uang sudah tidak ada kerugian sekitar berapa dan kerugian sekitar 849 juta kurang lebih untuk ini nah kasusnya ditangani oleh berapa ini dan berapa ini sementara tadi sudah kita konfirmasi ke inawis forest resmo kabel jatan ras rolda juga sudah ke sini semua untuk melakukan titik bersama-sama untuk bisa mengukap untuk pelakunya jangan lupa follow like dan subscribe sosial media Tribun Jateng selamat menikmati selamat menikmati